Assalamualaikum, baiklah disini Hai semuanya, akan ada banyak hal yang bisa kalian lihat di channel youtube aku Yuk tonton terus videonya sampai habis ya Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya Selamat menonton Nah ini nih dibantuin ngupas sama anak pertama Nah untuk kentangnya sendiri tinggal aku potong-potong panjang kayak gini ya Aku tuh terinspirasi oleh Chef Devina Hermawan Dalam memasak atau membuat kentang goreng yang keriuknya enak banget Baru kali ini aku ketemu resep yang benar-benar cocok sama aku Gampang banget bikinnya, bahan yang dibutuhkan juga gak banyak Cuman kita kasih garam kayak gini nih Jadi kita rendem potongan kentangnya tadi di dalam air kayak gini Kemudian kita biarkan selama 30 menit sampai 3 jam Lalu kita bilas kemudian kita rebus deh Di dalam air mendidih kayak gini Nah ngerebusnya ini sekitar 5 menit ya Atau kalau potongannya lebih tebal-tebal dibutuhkan waktu lebih lama sekitar 8 menit Kalau udah tinggal kita tiriskan aja Oke kita tunggu sampai uapnya agak hilang atau memang benar-benar hilang Kemudian kita lanjutkan dengan melumurinya menggunakan tepung maizena Nah jadi aku masukkan ke dalam toples kayak gini Kemudian aku bagi 2 Masuk separoh Kemudian aku kasih tepung maizena Lalu separoh lagi Lalu aku kasih tepung maizena lagi Kentang yang aku pakai ini sebanyak 1 kg ya Oke seperti ini Lalu tinggal kita tutup Lalu dikocok-kocok deh sampai rata Oke selesai Ini dia sudah terselimuti dengan rata Oleh tepung maizena Sekarang tinggal kita goreng aja Kita menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Dan banyak ya jumlahnya Sehingga nanti kentangnya tuh bisa terendam semua Jadi 1 menit kita goreng menggunakan api besar Sehingga dia akan terlihat pokok itu Keras dan pokok kayak gini Lalu ubah ke api kecil selama 5 menit Nah kita tiriskan Kemudian kita masukkan separoh lagi Jadi dari satu toples tadi Aku bagi dua bagian ya untuk menggorengnya Oke tinggal kita taruh di alas kayak gini Aku kasih tisu dapur Nah sudah selesai Tinggal kita tunggu dingin Kalau udah dingin Tinggal kita goreng lagi Aku gorengnya pakai api besar langsung ya Untuk penggorengan yang kedua ini Nah kita goreng sampai benar-benar matang Jadi nanti tekstur yang dihasilkan adalah Garing di luar dan lembut di bagian dalam Kalian lihat tuh Mereka berputan untuk ke atas Nah sudah matang Tinggal kita tiriskan Oke sudah selesai Kalian bisa lihat ya Perbedaannya yang sudah digoreng dua kali Dan yang masih digoreng satu kali Antara kanan dan kiri Oke keriuknya udah kedengeran banget tuh Lalu kita taburi garam secukupnya Selesai deh Oke kalian Kalian denger sendiri kan Keriuk banget tuh Pastinya Nah tinggal kita tunggu aja Sampai dia dingin di suhu ruang Lalu bisa kita kemas seperti ini Bisa buat bekal Anak-anak Untuk memulai sekolahnya esok hari Kalau misalnya kalian pengen bikin stok Jadi setelah penggorengan pertama Tunggu dingin dulu Kemudian langsung masukin ke freezer Kalau pengen dimakan tinggal goreng aja Jadi setelah penggorengan pertama Masuk freezer Kemudian tinggal kalian pakai lagi Kapan terserah Lalu kalau mau dimakan Tinggal goreng aja Nah selamat mencoba di rumah Thank you for watching Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Selamat mencoba di rumah